Al-Quran mengajarkan hidup di alam dunia ini sementara. Masih disini di Siraman Kolbu bersama Mama Dedeh. Tanya Mama yuk. Mama yuk. Pergi berlibur bareng Mas Teguh. Tanya. Perginya pada saat cuti. Kejar lahirat dengan sungguh-sungguh. Misalnya dunia akan mengikuti. Dudul kita nawan. Kejar lahirat dunia mengikuti. Silahkan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alam dunia. Alam kubur. Alam akhirat. Sekarang ibu di alam yang berapa? Tiga. Alam ruh. Alam rahim. Alam ruh. Alam rahim. Alam dunia. Kita sekarang ada di alam yang ketiga. Di alam dunia. Di mana kita. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dipersilahkan memilih. Apakah Anda pengen jadi calon penghuni surga? Atau Anda pengen jadi calon penghuni neraka? Pilih. Mau kemana Anda? Surga neraka. Dan ini wajib kita berusaha. Dari mana kita tahu surga neraka? Rasul mengatakan. Dua perkara. Yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara. Dijamin. Hidup kalian. Selamat. Dunia dan akhirat. Mana yang dua perkara? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Makanya. Yang namanya ngaji. Quran ditadaburkan. Gak cukup dibaca. Dibaca ayatnya. Ternyemahnya apa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Isinya amalkan. Al-Quran mengajarkan. Hidup di alam dunia ini sementara. Kumpid dunia. Karena kegharibun. A'u'abir istabil. Kata Rasulullah. Jadi karena hidup di alam dunia. Seperti orang yang lewat. Atau orang merantau. Saya tanya Anda. Kalau kita lewat. Lama apa? Sementara. Kalau kita merantau. Mudik apa tidak? Mudik. Saya tanya Anda. Kalau mudik harus bawa bekal atau tidak? Bawa bekal. Begini juga. Kalau kita mati gak bawa ape-ape. Ditolak. Mangkanya bawa bekal. Sekarang di dunia kita kumpuli nih bekal kita. Belajarnya di Quran. Belajarnya di hadis nabi. Rasulullah. Rasulullah mengatakan. Kalau ada hambanya Allah. Yang hidup di dunia. Mereka ngejar-ngejar dunia. Dan perhiasan alam dunia. Maka hidupnya menjadi berantakan. Kacau. Dan. Mereka mendapatkan dunia hanya dengan apa yang ditentukan. Omak. Tapi kalau hambanya Allah. Hidup di alam dunia. Yang mereka cari adalah. Keriduan Allah. Minta rahmat Allah. Di alam akhirat biar selamat. Rasulullah mengatakan. Dunia yang ngejar-ngejar kita. Maksudnya bukan kita yang nyari kerjaan. Tapi. Kerjaan yang datang kepada kita. Seolah-olah duit ngejar-ngejar kita. Seperti itu. Orang yang benar-benar hidupnya. Niatnya karena Allah. Minta rejaga yang berbagi kepada Allah. Masa Allah. Orang Sunda punya penibahasa. Yang namanya hidup. Orang yang bahagia. Tidak ada lain. Bro di juru. Bro di pantau. Ngalayah di tengah imah. Ini benar-benar terjadi. Di rumahnya rejeki. Di sini banyak. Di sini banyak. Di luar akhlas sehat. Bagaimana lo berpilman? Wama yataqillahi ya'j'allahu mahrojan. Wair zuhu min haithu alayah tasib. Rejeki di luar pemikiran kita. Coba. Kalau pakai rasio manusia. Kok bisa? Si Anu dibantu. Si Anu dibantu. Nilainya sekian, sekian, sekian. Kok? Ini dia. Janjinya Allah sama orang yang bertakwa. Makanya jangan salah kaprah kita. Hidup di alam dunia ini. Karena bukan hanya dunia. Bukan berakhir. Nanti ada alam airat. Anda coba lihat silahkan di dalam surat Hud. Ayat 15, ayat 16. Kalau kalian manusia. Hidup di alam dunia. Yang kalian cari. Hanya dunia. Dan semua perhiasan dunia. Pangkat, jabatan, kekayaan, keteranan. Dan seterusnya. Aku berikan apa yang kalian minta dengan sempurna. Nih yang lu minta. Sedikit pun tidak akan dirugikan. Kata Allah. Itu dunia. Akhirat gimana? Anda lihat Hud ayat 16. Mereka. Yang selalu hidup pengen dunia doang. Di akhirat tidak mendapatkan apapun. Kecuali panasnya api neraka. Semua yang mereka kerjakan. Dan di alam dunia sia-sia. Kenapa? Udah minta balasan kontan di alam dunia. Manganya. Kita ini hidup. Selalu mulai dengan basmalah. Akhiri dengan hamdalah. Niatkan libtilho imardotillah. Rasul mengatakan. Dunia ladang persemen akhirat. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Kualitas kehidupan kita di alam akhirat. Tergantung kualitas kehidupan kita saat ini di alam dunia. Makanya kata Nabi. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin rugi. Siapa yang untung. Yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Semua sarana, pra-sarana oleh Allah diberikan sama kita. Badan yang sehat. Mata yang bisa melihat. Tangan yang bisa bergerak. Kaki yang bisa melangkah. Otak yang cemerlang di atas. Rezeki yang terhampar. Dipakai di jalannya Allah Ridho. Itu yang milik kita. Karena semuanya hakikatnya milik Allah. Buktinya lahir gak punya apa-apa. Mati. Ini wajah koneng, wajah hijau di bawah. Makanya. Hanya buat dunia. Cuma nanti masa Allah kain kapan doang. Jadi hidup kita ini mengharapkan selamat dunia dan akhirat. Insya Allah. Allah berikan keberkahan hidup kita. Makanya kalau kita berdoa anda lihat dalam Al-Baqarah 1. Dunia akhirat pengen selamat. Namanya doa naon. Sapu jagat. Itu ngarang. Di Quran kagak ada, di hadits kagak ada. Sapu jagat. Orang kita mah pada ngarang. Sapu jagat. Lu belajar ngaji di mana? Sapu jagat. Ada. Doa keselamatan dunia akhirat. Nah. Gak sapu jagat. Digampai. Sub indo by broth3rmax. Sub indo by broth3rmax. Terima kasih.